Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini Aku lagi bikin kue basah khas Palembang Ini kue lapis kojo ya Rasanya dijamin enak Aroma pandanya pasti menggugah selera Gimana mau tau cara aku bikinnya yuk Saksikan ya video ini sampai selesai Pertama siapkan telur utuh 20 butir Kuning telur 5 butir Gula pasir 400 gram Ini Kita kocok dengan kecepatan tinggi Sampai setengah mengembang Kira-kira 5 menit Setelah dikocok selama 5 menit Aku tambahkan tepung terigu 175 gram Ini kita kocok dengan kecepatan rendah Sebentar aja Selanjutnya Kental manis 1 kaleng Atau setara 370 gram Margarin 200 gram Margarin 200 gram Yang sudah kita Lelehkan Garam 1 per 4 cendok teh Kemudian ini kita aduk Sebentar aja Tambahkan jus pandan Dan daun suji 250 ml Ini kita aduk Menggunakan spatula aja Santan kental 750 ml Ini aku masukkan ya Selanjutnya Selanjutnya ini vanili 1 sendok teh Supaya warnanya lebih cantik Aku tambahkan pasta pandan 1 sendok teh Supaya warna hijaunya lebih cantik Dan lembut Ini kita tambahkan pewarna coklat Setengah sendok teh Aduk-aduk sampai tercampur rata Untuk memastikan Ini adonannya Tidak ada yang bergerindil Kita saring ya Nah seperti ini sudah Siap untuk kita panggang Ini loyang Ukuran 20 x 20 cm Yang sudah kita olesi margarin Selanjutnya Dialasi pakai kertas roti Sekarang Ini kita akan mulai melapis ya Jangan lupa diaduk Setiap kali kita akan melapis Kalau sudah Ini kita ambil 2 centong Atau setara 100 ml Nah kita ratakan Seperti ini Sebelumnya ovennya Sudah kita panaskan Selama 10 menit Lalu masukkan loyangnya Ini kita Oven Menggunakan suhu 200 derajat Apinya atas bawah ya Selama Lebih kurang 10 menit Atau disesuaikan dengan Oven masing-masing Setelah 10 menit Seperti ini Selanjutnya Ini aku tekan-tekan Kalau sudah rata Dan sudah rapi Sekarang kita akan Lapisi lagi Sama ya Seperti tadi Jangan lupa diaduk Setiap kali akan melapis Lalu beri adonan Sebanyak 2 centong Atau setara 100 ml Ini kita oven lagi Untuk lapisan yang kedua Ini kita menggunakan Apinya atas aja ya Suhunya sama 200 derajat Selama 10 menit Setelah 10 menit Diangkat Kalau ada Gelembung udara Ditusuk-tusuk Lalu ini Ditekan-tekan Sampai rata Dan rapih ya Selanjutnya Ini kita lapis lagi Lakukan ya Sampai semua Adonannya habis Sama seperti tadi Langkah-langkahnya ya Nah ini Sudah lapisan yang terakhir Aku angkat Selanjutnya Kita tusuk-tusuk Kalau sudah Ditekan-tekan Sampai Permukanya Rata ya Langsung aja Aku Semuakan Sisa Adonannya Untuk lapisan yang terakhir ini Kita menggunakan Apinya atas bawah ya Supaya Benar-benar Matang Dan sama Ini kita Oven Selama 10 menit Atau Sampai Permukaannya Kecoklatan Setelah 10 menit Permukaan Atasnya Juga Sudah Kecoklatan Seperti ini Langsung aja Aku Angkat Kemudian Ini aku Tusuk-tusuk Supaya Udaranya Keluar Lalu Ditekan-tekan Sampai Rata Nah Kalau sudah Rata Seperti ini Biarkan Sampai Benar-benar Dingin Setelah Dingin Ini Kita Akan Keluarkan Terlebih Dahulu Aku Sisir Di Bagian Pinggirnya Supaya Enggak Lengket Selanjutnya Kita Balik Bismillah Dan Kita Balik Lagi Bismillah Nah Seperti ini Hasilnya Sekarang Ini Akan Aku Potong Menjadi Tiga Bagian Dulu Yang Sama Besar Selanjutnya Kita Potong-potong Untuk Ketebalannya Boleh Disesuaikan Dengan Selera Teman-teman Di rumah Aja Nah Ini Kue Lapis Kojonya Sudah Jadi Hasilnya Cantik Banget Ini Rasanya Manis Legit Lembut Kenyal Wangi Pokoknya Teman-teman Di rumah Wajib Cobain Gimana Bisa Kan Kalau Kalian Suka Dengan Video Jangan Lupa Like Dan Jangan Lupa Di Subscribe Kalau Kalian Belum Subscribe Dan Share Juga Semoga Bermanfaat Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh